Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Baiklah, perkenalkan nama saya Tiara Bima Agustin dengan NPM A1I020062 Saya dari Prodi PG Paut, Universitas Bengkulu Baiklah, disini saya akan membuat media pembelajaran dengan tema diri sendiri, subtema tubuhku dan subsub tema jari-jari Media pembelajaran yang saya buat ini berjudul Papan Jari-Jari Kecil Selamat menyaksikan Baiklah, dalam media pembelajaran ini dibutuhkan alat-alat karton, kardus bekas, kain vanel, perkat, tutup botol angka yang sudah diprint, gunting, lem, pisau atau karter dan angka dadu Jadi, permainan ini yang semulanya adalah kardus bekas akan ditempel dengan karton hitam Setelah ditempel dengan karton hitam Kain vanel yang sudah dibentuk menjadi jari-jari kecil akan ditempelkan di atas karton hitam Setelah itu, letak perekat di atas jari-jari kecil Kemudian, letakkan perekat untuk angka-angka di atas karton hitam Tutup botol yang dimaksud akan digunakan untuk angka-angka berhitung Angka-angka jari kecil yang sudah dihitung akan diletak di sini dan akan dijumlahkan dan hasilnya akan berada di sini Sangat mudah sekali jika sahabat-sahabat ingin membuat papan jari-jari kecil seperti ini Cara menggunakan atau memainkan media papan jari-jari kecil ini Ini dengan bantuan dadu angka Yang semulanya akan dikocok dan akan keluar angka berapa yang keluar Ini dengan angka 2 Angka 2 tersebut akan kita hitung Dengan jari-jari kecil ini dengan merekatkan ke perekatnya 1 dan 2 Kemudian, kita akan menjatuhkan dadu angka kembali Bismillahirrahmanirrahim 4 Lalu, jari-jari akan kita tekukan ke perekat 4 jari 1, 2, 3, dan 4 Setelah semua jari sudah ditekukan atau sudah direkatkan Ibu jari yang pertama ada 2 jari yang ditekukan Maka, ada angka 2 yang akan kita rekatkan di sini Kemudian, ibu jari yang sebelah kiri ada 4 angka yang ditekukan Maka, angka 4 1, 2, 3, dan 4 Akan kita rekatkan di sini Setelah sudah tertata 2 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6 Kemudian, 6 akan kita cari di angka perekat Dan akan kita tempelkan hasilnya di sini Selesai Beginilah cara permainan papan jari-jari kecil Setelah semua murid sudah menyelesaikan permainan media tersebut Guru akan memberikan 2 lagu tentang jari-jari kecil kepada murid-murid Lagu ini akan dinyanyikan untuk mengenal nama-nama jari kepada murid-murid Ini namanya jari-jari jempol Apa kata jari-jempol? Kalau tidur tidak boleh ngompol Ini namanya jari-jari tunjuk Apa kata jari-jari tunjuk? Kalau belajar tidak boleh ngantuk Ini namanya jari-jari tengah Apa kata jari tengah? Kalau berjalan tidak boleh lengah Ini namanya jari manis Apa kata jari manis? Kalau belajar tidak boleh nangis Ini namanya jari keringking Apa kata jari-jari keringking Kalau berdoa tidak boleh melengking Lagu selanjutnya yaitu Jari jempol Jari telunjuk Jari tengah yang panjang Jari manis pakai cincin Jari keringking terkecil Sekian media pembelajaran Yang dapat saya contohkan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye